Putri S. Jelit 3. Ya, B.H.I. Lee, pangeran. Kalau boleh. Haha, ambillah. Di sini masih ada segudang wanita-wanita cantik. Kau boleh ambil selirku itu asal tukang tenung itu mampu membunuh Wantai Suma. Terima kasih, dan Yau Seng yang berseri meloncat ke belakang, tak tahan dan segera mendapatkan pujaannya itu lalu melepas dulu gairah birahinya sebelum memanggil si dukun ampuh. B.H.I. Lee terpekek ketika tiba-tiba pintu kamarnya dibuka, laki-laki ini berkelebat dan kemudian menutup kembali, langsung membuka baju dan pakaian sambil tertawa-tawa. Sikapnya sungguh seperti kucing mendapat demdeng. Rakus, berkesan nurakan pula. Yau Seng memang laki-laki tapi ketika laki-laki itu menjelaskan bahwa si cantik itu sekarang miliknya, pangeran telah memberikannya kepadanya maka B.H.I. Lee tak dapat berbuat apa-apa dan rasa kaget atau marahnya hilang. Wanita ini sebenarnya kecewa juga kenapatan Ong Ia melepasnya, memberikannya kepada pembantunya ini. Namun karena kehidupan laki-laki bangsawan memang begitu dan wanita hanyalah sebagai hiasan saja, B.H.I. Lee menyerah maka Yau Seng menubruknya dengan nafsu berkobar-kobar. Sudah lama sebenarnya dia tergila-gila kepada selir tercinta majikannya ini. Ha, ha, Ong Ia telah menghadiahkan dirimu kepadaku, B.H.I. Lee. Kemarilah, kita bercumbu dan nanti boleh kau tanya pada pangeran kalau tidak percaya. Aku percaya, tapi nanti dulu, jangan seperti kucing kelaparan begini. Ih, jangan main gigit, Yau Seng. Aduh, kau menimpa tubuhku. Sute dari kue e-hawan itu terbahak-bahaklah begitu gembira dan bernafsu dan karena itu main timpa saja. Si cantik yang rupanya baru berdandan langsung diterkamnya, hidung mendengus-dengus dan tentu saja wanita ini menjerit. Permainan Yau Seng brutal. Tapi ketika ia harus menerima dan pagi itu juga Yau Seng bersenang-senang sepuas hati Maka barulah malam harinya ia meninggalkan kekasihnya dan tiga hari kemudian dia sudah datang lagi dengan seorang kawannya tengkorak hidup yang tawanya bagai kuda, menghadap tanongnya. Inilah orang yang hamba maksud, laki-laki itu berseri menghadap majikannya. Hamba datang membawa pesanan paduka pangeran. Inilah we e langbong cuan ek. Hektometer hektometer. Seng pangeran agak ngeri, si muka tengkorak itu menyeringai, menjura. Dari mana dia, Yau Seng, dan apakah sudah tahu? Apa yang menjadi keinginanku? Ini rahasia besar, tak boleh orang lain tahu. Hehehe, si muka tengkorak terkekeh, tawanya mirip kuda meringkik. Hamba tahu apa yang menjadi keinginan paduka, pangeran. Dan tentu saja ini rahasia kita bertiga. Hamba sanggup membunuh Wantai Suma, dengan ilmu hamba. Tapi apa yang akan hamba peroleh kalau sebelumnya hamba boleh tahu? Hektometer, hadiah diberikan kalau sudah ada bukti. Dan bisakah sebelumnya kau memberikan buktimu di sini? Paduka minta apa? Apa saja sanggup hamba lakukan di sini? Akan hamba buktikan. Kau bunuh saja ayam di kandang pangeran. Biar yang kecil-kecil dulu menjadi bukti Yau Seng tiba-tiba berkata dan berseru kepada temannya itu, tahu maksud junjungannya. Coba kau tunjukkan dari sini, cuan ek. Dan biar pangeran melihat dengan metu kepala langsung. Baik, ayam mana yang kau minta? Yang putih ataukah hitam itu? Hektometer, ada juga jago merah. Seng pangeran tertegun. Si muka tengkorak ini mengeluarkan cermin dan tiba-tiba saja dari dalam cermin itu muncul bayang-bayang. Tiga ekor ayam jago di kandang. Bayang-bayang itu menjadi jelas setelah diusap tiga kali. Tiga ayam jago itu tampak gagah dan sombong di tempatnya masing-masing. Dan ketika kakek ini berkemak kemik dan mencetik jago hitam di dalam cermin tiba-tiba terdengar keok yang keras sekali sampai terdengar di ruangan itu. Ah, apa yang kau lakukan Seng pangeran terkejut, terbelalak. Jago hitam itu jangan diganggu, bongcuan ek. Itu ayam kesayanganku. Hehehe, hamba hendak menunjukkan kepada paduka bahwa hamba mampu membunuh ayam itu dari sini. Kalau begitu ayam mana yang harus hamba bunuh? Yang merah saja. Dia sering kalah bertarung dan coba kau buktikan kepada ku Seng. Pangeran mengerti, tertawa dan berseri dan seketika harapannya timbul. Si muka tengkorak yang ketawanya mirip peringkik kuda ini ternyata hebat. Ia dapat mengganggu mahluk lain dari jarak jauh. Dan ketika kakek itu terkekeh dan mengambil sebatang hiu, dupa wangi, maka ia berkata bahwa ayam itu akan ditusuknya dari situ. Lihat, dari sini hamba akan membunuh ayam itu, pangeran. Lehernya akan hamba tusuk. Maaf. Kakek ini menusukan batang hiunya ke atas cermin, tepat di leher ayam jago merah dan ajaib hiu itu tembus ke bawah. Dan begitu leher ayam ditusuk maka di kandang terdengar keok dan pekek kesakitan ayam itu, yang juga terlihat di situ dari cermin. Ke oook tanong yang meremanglah melihat betapa ayamnya tiba-tiba menggelepar, batang hiu itu menancap sampai dalam namun karena kakek itu masih memeganginya maka ayam itu tidak robohlah meronta-ronta dan menggelepar dan baru setelah, kakek ini menarik. Batang hiunya kembali robohlah ayam itu. Darah mengucur dari lukanya di leher, deras. Dan ketika Yao Seng terbahak dan meminta agar pangeran itu menyuruh orangnya mengambil ayam itu, yang tampak dari dalam cermin maka tanongnya meloncat dan bertepuk tangan memanggil pelayan. Dengan tergesa ia menyuruh pelayan itu berlari mengambil ayam merah, menunggu dan tak lama kemudian pelayan itu datang dengan ayam yang dimaksud. Dan ketika pangeran tertegun karena keadaan ayam persis sama seperti apa yang tadi dilihat di cermin maka Yao Seng, pembantunya, tertawa bergelak. Haha, bagaimana, pangeran? Bukankah persis sama? Ya ya, ajaib sekali. Ah, kalau begitu temanmu ini dapat pula membunuh musuhku dari sini. Hi, coba kau lakukan itu kepada wantai suma, cuan ek. Aku ingin melihat ia sekarat. Jangan bunuh dulu, siksa dan tusuk-tusuk lehernya seperti ayam itu. Haha, aku ingin melihat. Laki-laki ini mengangguk. Pelayan itu sendiri sudah keluar lagi dan mereka pun bertiga saja di ruangan dalam. Ini pekerjaan rahasia. Dan ketika kakek itu tertawa dan mengambil dupa-dupa wanginya maka ia menggosok cermin dan berkata. Apakah pangeran tak ingin melihat dulu di mana dan apa yang sedang dikerjakan musuh paduka itu? Dan hamba sendiri HMM apa? Hadiahnya, pangeran akankah paduka telah melihat bukti dari pekerjaan hamba? Haha, kau mau minta apa? Apa saja dapatku berikan? Bagaimana kalau ia bekerja sekalian di sini? Yau Seng tiba-tiba mendahului, memotong. Bong cuan ek ini setingkat dengan hamba, pangeran, dia juga berkepandaian tinggi. Hamba hanya kalah ilmu tenungnya itu. Dia dapat menggantikan suheng hamba kue ewan. Haha, boleh. Kau dapat bekerja pula di sini. Tapi hamba juga ingin main-main dengan wanita-wanita cantik. Si muka tengkorak itu terkekeh, matanya melirik ke dalam tempat para selir. Kalau boleh tentu hamba tinggal di sini, pangeran. Tapi apakah paduka setuju atau tidak? Hektometer, mereka tanong ya tertegun, tapi akhirnya mengangguk. Tak tahu apakah ada selir-selirnya yang mau melayani bong cuan ek ini. Habis, mukanya seperti tengkorak. Kalau kau dapat menundukan yang kau suka tentu saja boleh, cuan ek. Tapi jangan sampai menakut-nakuti. Haha, Yau Seng tahu maksud majikannya. Kalau ada wanita yang menolak bong cuan ek maka dia bukan si ahli tenung, pangeran. Teman hamba ini pandai. Dia dapat menundukan siapapun untuk dijadikan kekasihnya. Kalau perlu, permaisuri pun dapat direngkuhnya. Hektometer, jangan bertindak yang melebih bahaya. Di tempat kaisar ada orang-orang tertentu yang berkepandaian tinggi. Kalau kita sampai ketahuan tentu nanti celaka. Sudahlah, cuan ek boleh memilih siapa saja wanita di sini tapi jangan di luar. Terima kasih, dan sekarang juga hamba akan bekerja. Tetapi ketika kakek itu akan meletakkan dupa-dupa wanginya mendadak pangeran ingin tahu bagaimana kakek itu mampu menundukan wanita. Tunggu, nanti dulu, cuan ek. Coba aku ingin tahu dulu bagaimana kau membuat seorang wanita jatuh hati kepadamu. Perlihatkan kepadaku apakah benar kau dapat melakukan itu dan cari serta datangkanlah seorang di antaranya. Paduka suruh hamba menjatuhkan seorang selir? Ya ya, aku ingin tahu bagaimana dia itu bisa jatuh cinta kepadamu. He he, gampang. Kalau begitu maaf hamba akan memilih dulu seorang di antara mereka. Bolehkah hamba memasuki keputren, kau mau ke sana? Tidak, dari sini saja. Baik, coba lakukan, cuan ek. Dan aku semakin tertarik saja. Kakek itu terkekeh. Cermin yang sudah diusap mendadak dihapus lagi, berkemak kemik dan tiba-tiba ia membalik menghadapkan cerminnya keluar gedung, ke sebelah selatan. Di situ terletak keputren dan kesinilah kakek itu mengarahkan cerminnya. Dan ketika ia menggosok dan meniup dua kali mendadak seluruh keputren tampak di cermin itu, termasuk semua selir dan dayang-dayangnya. Haha, lihat, pangeran. Cuan ek telah masuk ke keputren. Seng pangeran terkejut. Cepat dan mengejutkan tahu-tahu 23 selirnya kelihatan di situ. Mereka ada yang berbaring-baring dan makan minum. Dan ketika pangeran kagum namun selir ke-24 tak tampak di situ, ia memiliki 25 selir tapel yang satu sudah diberikan Yau Seng, yakni si cantik Bihaili itu. Maka pangeran berkerut kening dan berseru agar kakek itu mencari selir terakhirnya ini. Ada seorang yang kurang. Coba kau cari di mana dia dan sedang berbuat apa. Hektometer, ada seorang lagi? Baik, akan hamba putar cermin ini, pangeran mungkin di kamar lain. Ajaib, cermin itu lalu mengikuti semua sudut yang dicari laki-laki ini. Gerakan demi gerakan diputar bagai film, lalu ketika berhenti dan menumbuk sebuah kamar mandi maka tersenyumlah kakek itu, matanya bersinar-sinar. Selir paduka ada di dalam bilik itu. Apakah hamba teropong? Yaya, coba lihat, cuan ek. Sedang apa dia dan baru kata-kata ini diselesaikan mendadak si kakek menggosok lebih terang dan, tampaklah selir itu sedang mandi di dalam, gejebar-gejebur. Nah, itulah dia, pangeran. Maaf kita nonton wanita telanjang. Haha Seng pangeran tertawa bergelak. Kau hebat dan jempolan sekali, cuan ek. Air, cerminmu luar biasa. Itu Hang Niu. Hamba boleh terus merekam pemandangan ini? Boleh-boleh. Ah, haha, dia tak tahu kita tonton Tan Ong Ya kagum bukan main, tertawa dan mendecak. Tapi Yau Seng pembantunya melotot. Birahi bangkit dengan cepat namun tiba-tiba kakek itu memadamkan cerminnya. Hang Niu, si cantik yang sedang mandi tiba-tiba ambiar, tak kelihatan lagi. Dan ketika Yau Seng berseru kecewa karena gemas, si kakek terkekeh maka berkatalah kakek ini bahwa Hang Niu itulah yang dipilih. Hamba memilih wanita ini. Apakah paduka tak keberatan kalau dia hamba panggil ke sini? Kau memilih Hang Niu. Baik, boleh-boleh saja, cuan ek. Tapi buktikan bahwa dia mau menerimamu. Tentu menerima, hamba tanggung. Dan ketika kakek itu bersedakap dan berkemak kemik, sihir atau ilmu tenung dilancarkan maka di sana, Hang Niu, si cantik yang sedang mandi. Tiba-tiba seakan mendengar seruan, lirih, bergetar. Hang Niu, kau dipanggil pangeran. Kesinilah, seorang jejaka tampan sedang menunggumu. Berpakaianlah yang rapi dan harumkan sekujur tubuhmu dengan wangi-wangian. Aneh, wanita itu bergerak. Si kakek lalu mengambil cerminnya lagi dan memasang, menghidupkannya dan tampaklah tak lama kemudian si cantik itu menuju ruangan ini. Yao Seng meleletkan lidah melihat lenggang yang aduhai ini. Gerak-gerik wanita itu ternyata halus. Dan ketika semua itu ditonton dari cermin, baik Tan Ongya maupun Yao Seng terbelalak kagum. Maka tak lama kemudian muncullah wanita ini. Sejenak ia tampak kebingungan namun suara bergetar yang kuat mempengaruhinya itu mendesau lagi, terus berbisik-bisik di telinganya dan masuklah wanita itu ke dalam. Dan ketika ia menguak-kerai di tengah ruangan maka ia tertegun melihat Tan Ongya, juga Yao Seng dan begitu pandang matanya beradu dengan. Bong Cuan Ek tiba-tiba lah mengeluha tertahan dan tanpa dapat dicegah lagi wanita itu jatuh berlutut, menggigil. Ongya, apa, apa maksud paduka memanggil hamba? Suara itu lirih dan gemetar. Tan Ongya, yang terkejut dan terbelalak melihat ini tiba-tiba tertawa bergelak. Dipandanglah kakek itu dan seketika dia tahu bahwa jerat sudah terpasang. Hang Niu lumpuh melihat si kakek. Dan karena justeru si kakek itulah yang lebih berkepentingan, ia kagum dan tertawa bergelak maka ia berseru. Hang Niu, kau akan diminta W.L. Long, Serigala Kelabu, Bong Cuan Ek ini. Maukah kau melayaninya dan menjadi kekasihnya apa? Kau dimintanya, Hang Niu. Aku mempunyai seorang pembantu pandai lagi. Nah, jawablah mau atau tidak kau menerima orang ini. Luar biasa Hang Niu Mar mengangguk. Dan ketika wajahnya dan tampak tersipu-sipu, matanya berbinar sekali makalah menjawab. Hamba siap menerima perintah Ongya. Dan siapakah tak senang orang gagah ini? Kalau paduka perintahkan tentu saja hamba menurut hidup hamba di tangan paduka, terserah paduka. Eh, ini bukan perintahku. Ini pertanyaanku. Senangkah kau dan maukah kau melayaninya? Cintakah kau kepadanya? Tanda petik. Hamba cinta? Kau cinta? Benar-benar cinta? Kalau paduka menyerahkan hamba tentu saja hamba menerimanya, Ongya. Hamba memang cinta? Haha, luar biasa Tan Ongya tak habis kagum dan terbahak. Lihat siapakah dia ini, Hang Niu. Bagaimanakah wajahnya menurut pendanganmu? Lah gagah, tampan, hamba, hamba mencintainya Tan Ongya bertepuk tangan ia terkejut dan tak habis pikir bahwa kakek bermuka tengkorak di kata gagah dan tampan. Kalau bukan pengeruh tenung adakah Hang Niu akan bicara seperti itu? Ah, orang gelas saja yang dapat berkata seperti itu. Dan kagum bahwa guna-guna hitam telah menguasai Hang Niu maka kakek itu berseru kepada laki-laki itu. Cuan ek, kau telah mendengar jawaban kekasihmu. Nah, bagaimana kalau tugas kau kerjakan dulu dan baru setelah itu kau bersenang-senang? He he, hamba tak keberatan, pangeran. Kalau begitu biar dia hamba suruh tunggu di kamar tapi Hang Niu akan hamba suruh cium sebentar lalu melangkah dan berhenti di dekat wanita itu, menepuk pundaknya kakek ini berkata, serak, tapi di telinganya Hang Niu terdengar begitu manis dan mesra. Hang Niu, kau tunggu aku di kamar. Siapkan segalanya di sana, rapikan pembaringan. Maukah kau menciumku di depan pangeran? Tentu saja, wanita itu bangkit berdiri, jiwa dan perasaannya dikuasai cinta hitam. Aku menunggumu, koko, jangan lama-lama dan tidak malu-malu atau canggung di el depan. Pangeran, kegembiraan bahkan memancar di wajah si cantik itu, maka Hang Niu memeluk dan mendaratkan ciumannya di bibir si kakek. Tak tanggung-tanggung, sampai berkecup keras. Dan ketika kakek itu tertawa dan Hang Enelo terkekeh manja, didorong agar melepaskan pelukannya maka pangeran maupun yauseng bengong akan peristiwa itu. Wanita secantik Hang Niu ternyata tak jijik mencium Bong Chuan Ek, laki-laki kurus yang sudah termasuk tua bangka. Dan ketika wanita itu lenyap dan melambaikan tangannya di balik tirai, berlari dan menunggu laki-laki ini maka Bong Chuan Ek tersenyum dan berkata, Lihat, siapapun dapat hamba tundukkan, pangeran. Dan siapapun juga dapat hamba lenyapkan. Sekarang hamba akan bekerja dan lihat wantai suma akan hamba bunuh. Nanti dulu, jangan dibunuh. Siksa dulu seperti tadi kau menyiksa ayam jagoku. Dan bolehkah aku ikut menusuk-nusuk agar dia tahu rasa. Paduka mau ikut bermain? Boleh, mari, pangeran. Lihat berapa lama dia tahan, hehehe. Tan Ongya berseri-seri. Si kakek sudah menyiapkan cerminnya dan mula-mula cermin itu diarahkan ke gedung wantai suma. Lalu begitu terdapat segeralah cermin itu digosok dan ditiup. Dan ketika kakek itu juga berkemak kemik dan seluruh gedung wantai suma muncul, Tan Ongya takjub maka pangeran ini berseru keras melihat wajah adiknya. Itu dia, haha, itu wansut. Itu wantai suma. Bagus, pegang hiu-hiu ini, pangeran. Dan biar hamba ketuk kepalanya dahulu. Si kakek menyeringai, jari bergerak dan diketuknya belakang kepala wantai suma itu. Waktu itu wantai suma sedang berjalan dan tiba-tiba terdengar jeritannya. Di dalam cermin itu laki-laki ini berteriak, jelas benar kelihatannya. Dan ketika ia roboh dan memegangi kepalanya, para pengawal berdatangan maka Bong Chuan Ek menyuruh. Pangeran menusuk-nusukan hiunya, batang dua wangi itu. Mulai, hamba telah melumpuhkan, otaknya, pangeran. Tusuk ke bagian yang, mana paduka suka. Haha, aku akan menusuk leharnya. UGH, gemas aku. Lihat dan ketika Tan Ongya menggerakan dan menusukan batang dupanya, di sana wantai suma berteriak maka selanjutnya batang dupa itu ditarik dan ditusukan lagi ke pundak dan kaki atau tangan menteri itu. Wantai suma menjerit dan merontah-rontah dan tentu saja kejadian ini menggemparkan. Pengawalnya, yang heran dan bingung bagaimana tuannya kesakitan tiba-tiba menolong dan coba membangunkan majikannya. Tapi begitu darah mengucur dan menyemprot dari luka-luka kecil sebesar lidi maka mereka pun panik dan berteriak-teriak. Gedung wantai suma menjadi gaduh dan istri atau kerabatnya menjerit. Mereka ini telah berlarian dan melihat apa yang terjadi. Namun ketika menteri itu berteriak dan berjengit-jengit, lakunya seperti orang ditusuki maka istana pun geger dan para tabib diundang. Namun tak ada yang mampu menolong. Tan Ongya menusuk-nusuki atau mencobloskan batang dupanya di sana. Siapa yang tahu ia terkekeh atau tertawa dan tampak pangeran ini gembira benar. Ia sekarang tak mau membunuh dulu adiknya itu sebelum disiksa, biar wantai suma sekarat dan mati mengerikan. Dan ketika kejadian ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut dan tentu saja kejadian ini meluas ke gedung-gedung lain, akhirnya tertangkap pula oleh Lho Ongya maka pangeran Lho itu menjenguk adiknya. Dan alangkah kagetnya melihat keadaan adiknya yang mengerikan. Sekujur tubuh adiknya itu penuh lubang-lubang kecil dan dari puluhan atau bahkan ratusan lubang itu keluar tetesan-tetesan darah. Isteri dan keluarganya menangis tak keruan. Wan Hujin, Nyonya Wan, bahkan histeris dan roboh pingsan berulang-ulang. Dan karena ini lagi-lagi mengganggu tugas negara, wantai suma dinyatakan sakit maka tertegunlah yong. Ongya bertanya kepada para tabib yang sudah berusaha keras menyembuhkan derita adiknya yang tak kunjung berakhir. Apa yang terjadi? Penyakit apa ini siapa? Yang tahu? Hamba, hamba tak tahu. Kami semua bingung sendirian, Ongya. Ini, ini penyakit taneh. Kalian tabib-tabib istana, masa tidak tahu? Heh, jangan berlagak bodoh, ahli-ahli pengubatan. Kalian pasti tahu. Ampun seorang tabib tua maju menggigil, punggungnya dilipat. Kami bukan menghadapi penyakit biasa, Ongya ini. Bukan penyakit melainkan akibat telur. Kami tak sanggup. Kalau paduka hendak menyembuhkannya barangkali hanya ada satu jalan, yakni ke tempat Tio Taijin. Tio Taijin. Kepala agama-agama benar, kami bersepakat bahwa Tio Taijin lah yang mampu, Ongya. Dia seorang berbatin tinggi dan penuh ilmu keagamaannya tentu dapat menolong, sedikitnya dengan doa atau mantra-mantra. Kalau begitu bawa kesana seng pangeran terkejut, bergegas. Hayo angkat dan tanduan tai suma, pengawal. Kita ke gedung Tio Taijin. Semua mengangguk dan tergesa. Sekarang menteri wan tak sadarkan diri dan sering berteriak atau terlonjak-lonjak sendirian. Mulutnya berbebih dan pipi serta mulutnya berlubang-lubang. Sekujur tubuhnya penuh bekas luka dan tak terhitung lagi bercak darah di permukaan tubuhnya, tak pelak wan tai suma seperti kesakitan ditusuk orang. Dan ketika semua bergegas dan menuju gedung Tio Taijin, kepala agama yang berusia tujuh puluhan tahun maka tertegunlah kakek ini melihat keadaan wan tai suma. Tian yang maha agung, ini akibat teluh. Duh, benar kiranya kabar yang kuterima, yo ongnya. Hari ini aku akan kesana tapi kalian ternyata mendahului. HMM siapa yang berbuat? Keji benar. Wan tai suma lalu dimasukkan ke gedung kepala agama ini dan tampak betapa. Korban berjengit dan berteriak-teriak. Tubuhnya sudah kurus dan istri serta kerabatnya mengguguk mengiringi. Semua tak tahan dan ikut menangis. Tapi ketika laki-laki tua itu mengusir yang lain dan korban dimasukkan kamarnya, hanya yo ongnya dan wan hujin yang boleh masuk maka kakek ini cepat bersila dan bersama di. Dan terkejutlah kakek itu. Sebuah getaran kuat mencoba memasuki tubuhnya dan lampu mendadak bergoyang-goyang. Tio Taijin bertahan dan mendadak ia mengeram. Dan ketika cepatlah membuka matanya dan mengebutkan ujung lengan baju, mengeluarkan sebuah telur dari logam kuningan mendadak kamar bergemuruh dan meja kursi serta almari ambruk. Berlindung, kita diserang kekuatan hitam. Wan hujin dan yo ongnya berteriak kaget. Lampu di atas kepala jatuh dan hampir saja menimpa mereka. Yo ongnya menarik wan hujin itu dan cepat bersembunyi di kolong tempat. Tidur. Itulah satu-satunya tempat aman. Wan hujin menjerit-jerit, histeris. Dan ketika benda-benda di langit ruangan jatuh semua, pecah dan tengting-tengting maka Tio Taijin memegang rat-rat telur kuningannya itu, bibir berkemak kemik. Dan cermin di dinding sebelah kiri tiba-tiba pecah. Terangguk orang-orang di kolong pembaringan pucat. Yo ongnya telah mendekat mulut temannya namun saat itu wan hujin mengeluh dan roboh pingsan. Terlalu hebat semua kejadian itu bagi wanita ini. Dan ketika di sana Tio Taijin gemetaran dan terus berkemak kemik, telur kuningan di tangannya tiba-tiba meledak maka tampaklah wajah si pelaku namun saat itu juga bongcuan e membanting hancur cerminnya. Apa yang terjadi? Kiranya sebuah pertandingan seru, pertandingan batin yang tak kalah menegangkan dengan pertandingan tinju. Karena ketika wan Taijuma sudah mulai memasuki gedung Tio Taijin ini maka di sana bongcuan ek terkejut karena bayang-bayang di cerminnya mulai buram. Kakek ini terkejut karena semacam awan atau kabut tipis. Mengganggu pandangannya, begitu pula Tan Ongya maupun Yau Seng yang selama tiga hari ini terus memonitor hasil perbuatannya. Dari tempat itu mereka tahu segala kejadian yang terjadi di tempat wan Taijuma. Dari cermin itu mereka melihat betapa wan Taijuma menjerit dan berjengit-jengit setiap kali ditusuki. Menteri ini sudah tak sadarkan diri. Tapi begitu ia dibawa ke tempat Tio Taijin dan di halaman kepala agama itu ternyata memancar kekuatan suci yang menolak hawa ilmu hitam. Cermin yang semula jelas mendadak kabur dan buram maka bongcuan ek berseru marah dan ia memperkuat tenaga batinnya. Demikian kuat sampai getaran ilmu hitam itu mengemuruhkan isi kamar kepala agama. Akhirnya menjatuhkan segala benda di langit-langit ruangan dan tapi karena Tio Taijin juga memperkuat perlawanannya dan batin yang bersih dari penasihat kaisar ini sedikit tetapi pasti mendorong pengaruh hitam. Telur ajimatnya juga memancarkan cahaya dan menolak pengaruh gaib itu maka telur tiba. Tiba semakin terang dan tepat di dalam telur itu. Terlihat wajah bongcuan ek maka secepat itu pula kakek ini membanting hancur cerminnya, tak mau ketawan. Keparat, aku kalah. Tan Ongya dan Yau Seng terkejut. Mereka tak tahu apa yang terjadi namun bongcuan ek menggigil kedinginan, kakek ini berkeringat. Namun ketika ia pulih dan tenang kembali, pangeran ini bertanya kepadanya maka ia menjawab. Hamba membentur kekuatan batin yang luar biasa kuatnya ilmu hamba tertolak. Siapakah kakek itu dan sekilas hamba sempat dilihatnya berbahaya? Hektometer, Tio Taijin. Dia adalah kepala agama, cuan ek. Tapi kenapa kau tampak begitu ketakutan? Bagaimana sekarang, apakah pekerjaan kita terhenti? Ya, tentu saja. Selama Wantai Suma di tempat tua bangka itu maka hamba tak dapat menyerangnya, pangeran. Kekuatan batinnya tinggi sekali dan hamba kalah kuat. Sebaiknya begitu Wantai Surna keluar lagi maka secepat. Itu pula ia dibunuh. Kini ia dilindungi kepala agama. Hektometer, begitukah? Jadi kita tak dapat menyerangnya lagi? Tak dapat, pangeran. Dan hamba ingin beristirahat. Maaf, hamba agak terguncang. Yaung Seng terkejut. Temannya itu sudah memutar tubuhnya dan berkelebat pergi. Tan Ongnya juga tak dapat mencegah meskipun dalam-dalam kecewa. Selama tiga hari ini sebenarnya dia amat senang sekali menyiksa Wantai Suma. Adiknya itu menggelepar-gelepar dan keinginan membunuh tiba-tiba ditunda menjadi keinginan menyiksa. Nanti kalau dia sudah puas benar barulah ditusukan batang depannya itu ke jantung, berapa lama melakukan itu. Tapi ketika sekarang Bong Cuan Ek pergi beristirahat dan tampak betapa kakek itu gentar dan pucat, ilmu hitamnya bertemu kekuatan kepala agama maka dia tak tahu bahwa ada kekhawatiran lebih yang dirasa W. L. Lang Bong Cuan Ek itu. Wajahnya sudah terlihat Tio Tai Jain dan tadi seberkas cahaya. Menyambar mukanya. Kakek ini khawatir kalau dia nanti tentu bakal ketawan. Dan ketika untuk melepas kecemasannya ini ia mencari Hang Nyo, si cantik sudah digunagunai hingga R. Nang anggapnya sebagai seorang tampan bukannya kakek bermuka tengkorak. Hang Nyo melakukan apa saja yang dikehendaki kakek ini maka benar saja dua hari kemudian Tio Tai Jain bertindak. Kakek itu, seperti diketahui, telah melihat wajah si pembuat tonar di telur wasiat nyala tertegun tapi mengangguk-angguk. Dan ketika ia memanggil Yo Ongi, agar keluar dari kolong pembaringan, Wan Hu Jin disadarkan maka kakek itu berkata bahwa Wan Tai Suma dapat disemiluhkan. Aku hanya berdiri di belakang saja kalian yang nanti bekerja. Hektometer, aku telah melihat wajah si tukang telur ini dan nanti ku perlihatkan kepada kalian. Tapi kita semiluhkan duluan Tai Suma. Tai Jain telah melihat wajah orang itu. Benar, tapi nanti sama-sama lihat lagi, Ongnya. Sekarang kita semiluhkan dulu adikmu dan biar Wan Hu Jin beristirahat di belakang. Tanda petik. Tidak, aku di sini saja. Aku ingin menunggui suamiku. Hektometer, kau baru saja sadar, Hu Jin. Melihat semua ini saja kau sudah tak kuat sebaiknya tidak mencampuri urusan kami laki-laki dan kau tinggal di belakang. Percayalah, suamimu bakal sembuh. Tapi aku ingin melihat kesembuhannya. Dulu. Baiklah, biar ku sembuhkan karena. Sekarang pengaruh ilmu hitam telah lenyap, kakek ini mengambil telur wasiatnya. Menggosok dan meniup dan Wan Taesuma yang semula berteriak dan melonjak-lonjak tiba-tiba membuka mata, tenang dan rupanya seolah baru terbangun dari mimpi buruk. Tapi yang hebat adalah lenyapnya semua lubang-lubang bekas tusukan ilmu hitam itu. Tak ada setitik pun bekas darah yang ada. Bersih. Dan ketika Wan Taesuma bangkit dan terheran kenapa ia berada di tempat Tio Tae Jin, istri dan kakaknya juga di situ maka Wan Hu Jin menangis dan menubruknya. Aduh, kau sembuh, suamiku. Sembuh apa yang terjadi, menteri ini duduk. Mau berdiri tapi terhuyung, perutnya lapar sekali. Eh, apa yang terjadi, istriku? Kenapa aku di sini? Dan tubuhku, ah kurus sekali. Wan Hu Jin terseduh-seduh. Girang dan Haru bahwa suaminya kurus, tiga hari ini tak makan atau minum makanya itu menceritakan apa yang terjadi. Wan Taesuma samar-samar teringat bahwa ia seakan berada dalam sebuah mimpi menyeramkan, bahwa ia seolah-olah di ruangan setan dengan ditusuki sekujur tubuhnya, maka ketika istrinya bercerita bahwa selama tiga hari ini ia memang dalam keadaan seperti itu, tubuh penuh dengan luka-luka tusukan tapi Wan Taesuma tak melihat luka-luka itu, ia merasa sehat tetapi lemah, lapar, maka istrinya itu menutup bahwa semua itu adalah berkat jasa Tio Tae Jin. Tio Tae Jin inilah yang menolongmu. Dialah yang menyembuhkan luka-lukamu. Ah, kau diserang ilmu hitam, suamiku. Orang yang amat keji hendak membunuhmu. Tanda petik. Hektometer, sebaiknya Hu Jin sekarang beristirahat, Tio Tae Jin menarik napas dalam. Sekarang telah kau lihat suamimu sembuh kembali, Hu Jin. Dan tepatilah janjimu bahwa tak akan mencampuri kami lagi. Ya ya, aku tahu, terima kasih. Aku tahu, Tae Jin. Dan sekali lagi terima kasih bahwa kau telah menyembuhkan suamiku. Seng kakek tersenyum. Wan Tai Suma masih terheran-heran dan serasa mimpi sajalah belum dapat menerima semua cerita istrinya itu. Tapi ketika mereka sekarang tinggal bertiga dan Tio Tae Jin memandangnya bersinar-sinar maka menteri ini memandang kakaknya, Pangeran Yoh. Apa yang diceritakan istriku? Dan aku, maaf lapar sekali. Makanlah buah-buahan itu. Tio Tae Jin menunjuk buah-buahan di atas meja. Semua yang berantakan sudah diatur lagi. Sambil makan kita dapat bercerita. Wan Suma, sekaligus mencari orang itu untuk dihukum. Orang itu? Ya, pembuat celaka itu. Si tukang teluh hektometer, aku penasaran. Apa maksudnya dan? Siapa dia? Aku tak merasa bermusuhan dengan orang lain. Jangan begitu, seng kakak tersenyum pahit. Ingat saudara kita Pangeran Tan, adikku. Betapapun kau dianggapnya musuh. Tapi dia bukan tukang teluh. Benar, tapi, ah, mari kita dengarkan saja apa kata Tio Tae Jin. Kita hendak diperlihatkan wajah orang itu. Siapa tahu lempar batu seren bunyi tangan dan kita harus waspada, hektometer, kalian berdua benar. Aku tak berani berkata jauh selain apa yang kulihat dan ku mengerti ini. Kalian sama-sama kerabat istana. Mari ku perlihatkan wajah orang itu dan selanjutnya kalian harus mencari atau menangkapnya. Aku khawatir dia berbuat lebih jahat dengan mengganggu seribah ginda. Umpamanya, tentu berbahaya. Wan Tai Suma maupun Doongnya mengangguk-angguk. Sekarang Menteri Utama ini mendengarkan cerita Tio Tae Jin dan sambil mengisi perutnya dengan buah-buahan Wan Tai Suma sering tersentak bila mendengar hal-hal mengerikan, umpama seperti ketika dia ditusuk-tusuk dari jauh dan betapa seseorang dengan keji menghendaki kematiannya. Dan karena semua itu sudah dirasakan dan mimpi yang dirasa mimpi itu ternyata bukanlah mimpi, melainkan kejadian sungguh-sungguh yang dialaminya dalam keadaan biasa maka muka yang kemerah-merahan mulai tampak di wajah Wan Suma ini setelah Tio Tae Jin menutup. Jelas bahwa seseorang menghendaki kematianmu. Dan bahwa ia menyiksamu dulu sebelum mati maka orang ini benar-benar keji dan harus ditangkaplah tentu berada tak jauh dari sini. Kalian lihatlah wajahnya baik-baik dan kalau perlu dilukis. Tio Tae Jin memberikan sebuah kertas kepada Yo Ong Ya, minta agar pangeran itu memindahkan wajah di telur wasiat ke tempat lain, disambut dan jari pangeran ini bergetar penuh benci dan marahlah sudah ingin cepat-cepat melihat wajah itu. Dan ketika adiknya juga mengangguk dan tak sabar, telur digosok maka tertegunlah dua bangsawan ini melihat wajah tengkorak dari Bong Chuan Ek. Dia, dia tak ku kenal. Benar, aku juga, seng kakak juga berseru. Dan lihat tampangnya itu. Ah, keji dan buruk, wante. Dia pantas sebagai tukang telur dan dia menggangguku, handak. Membunuhku. Keparat, akan ku cari orang itu wantai suma maupun Yo Ong Ya sama. Sama marah. Tio Tae Jin mengangguk-angguk tapi kakek itu berseru agar Yo Ong Ya cepat melukis. Wajah itu harus dipindah dan selanjutnya dicari. Dan ketika pangeran ini menggerakkan alat tulisnya dan wajah Bong Chuan Ek dilukis, telur kemudian padam lagi. Maka kakek ini berkata bahwa secepatnya mereka harus bergerak. Ingat, kalian harus cepat-cepat menemukannya. Tapi untuk Wan Suma sebaiknya jangan keluar dulu dari gedungku. Di luar berbahaya, tak ada perlindungan. Atur saja semua dari sini dan terserah kalian bagaimana Kero menangkapnya. Aku tak boleh pulang. Sebaiknya begitu, pangeran, demi keamanan. Kalau begitu aku harus memberitahu istriku. Wan Hu Jin dapat diberitahu dari sini. Maaf, aku sudah tak dapat mencampuri lagi. Tio Tai Jin, yang agaknya waspada akan sesuatu hal tiba-tiba bangkit berdiri dan pergi. Wajah kepala agama itu muram namun doongnya sadar akan inilah tahu bahwa pembicaraan dengan adiknya tak mau didengar lagi, itu urusan mereka. Dan karena pikirannya sudah melayang ke arah kakaknya, pangeran Tan, maka langsung saja yoongnya ini menudingkan telunjuk ke sana. Aku pikir harus dimulai dari tempat. Kanda Tan. Segala kejahatan ini agaknya bersumber dari sana. Bagaimana kalau Wan Teh memanggil Hw Sin Buan Tiong Pek ke sini? Malaikat api itu? Pengawal pribadi kanda kasar? Apa boleh buat? Orang keji ini harus dicari, Wan Teh, dan ia harus dihukum. Aku tak melihat orang lain selain malaikat api Buan Tiong Pek itu. Bagaimana pendapatmu? Wan Teh Sumater Tegun. Hw Sin Buan Tiong Pek adalah pengawal pribadi sekaligus paling rahasia dari Kaisar. Orang ini tak pernah jauh dari Kaisar dan memanggilnya berarti minta izin dulu dari Seri Baginda. Kalau begitu maka Kaisar harus diberitahu dan segala kejadian ini dibuka. Kalau nanti benar maka kakaknya Pangeran Tan bakal menerima resiko berat, itu kalau dia otak dari semua ini. Dan karena dia sendiri telah kehilangan pengawal pribadinya yang paling dipercaya, Sancek Tojin itu maka apa boleh buat menteri ini menerima? Apalagi karena Hw Sin Si Malaikat Api dapat diminta untuk bekerja secara rahasia pula. Baiklah, aku akan minta Seri Baginda mengizinkan Buan Tiong Pek, Kanda. Tapi bagaimana aku kesana padahal Tio Tai Jan tak memperkenankan aku keluar. Kau buat surat permohonan saja selebihnya aku yang mengantar. Wan Tai Suma mengangguk. Sebenarnya berat baginya menuduh kakaknya Tan Ongya itu. Mereka masih saudara dan nanti bisa geger. Namun karena dia mau dibunuh dan perlakuan yang diterimanya sungguh keji sekali, hampir dia bina sama kadia menulis surat dan kakaknya yaw inilah yang mengantar. Dan Kaisar tentu saja tertegun. Buan Tiong Pek mau dipinjam. Wan Tai Suma menghendakinya? Benar, Seri Baginda, dan ini bersifat rahasia sekali. Paduka tentu telah mendengar nasib yang menimpa Wan Suma. Yaya, aku telah mendengar. Tapi tak kukira adalah penung. Hektometer, baiklah, adik Tan. Bawalah Buan Tiong Pek dan tangkap Jahanam itu. Seret dia kemari dan kalau bisa ditangkap hidup-hidup. Mana pengawal paduka? Aku sudah di sini, Seng Pangeran terkejut, membalik dan sudah melihat seorang tinggi kurus meram melek seperti orang mengantuk, kaget tapi seketika girang. Kalau Baginda mengijankan tentu hamba berangkat, ongnya. Tapi sebaiknya hamba lindungi dulu Baginda dengan selimut sakti. Wutanda seru sebuah jala terlempar, menakuk dan tahu-tahu membungkuk Seri Baginda dan Pangeran terkejut. Buan Tiong Pek mendorongkan lengannya dan tahu-tahu Seri Baginda lenyap, bagai di sehir. Dan ketika laki-laki itu tertawa sementara dari kejauhan Seri Baginda juga tertawa, entah di mana beradanya maka HW Esin Buan Tiong Pek berkelebat. Pangeran, pulanglah. Nanti malamakan hamba antar si Hinajeni itu. Hi, nanti dulu tanongnya berseru. Di mana kau mengantarnya, HW Esin? Di mana aku menunggu? Paduka tunggu saja di tempat Tio Taijin. Di sana nanti kita bertemu dan ketika Pangeran itu mendelong dan takjub, baru kali ini dia bertemu pengawal amat rahasia itu maka dia kembali dan melapor kepada adiknya. Dan Wan Suma berseri-seri. Nanti malam, dia sudah dapat menangkap dan membawa si iblis itu? Benar, begitu katanya, Wan T. Dan sekarang mari kita tunggu. Dua bangsawan ini tegang. Mereka merasa tak sabar dan berdebar oleh janji itu. Dan karena baru kali itu tanongnya melihat Buan Tiong Pek, maka dia mendecak menyatakan kekagumannya. Hebat, luar biasa sekali. HW Esin Buan Tiong Pek itu amat sakti. Ia dapat pergi dan datang bagai siluman. Dan seri baginda dilindunginya pula dengan semacam jala sihir. Hektometer, aku tahu. Dan aku juga sekali pernah bertemu dengannya, Kanda. Dan dia memang benar-benar hebat. Aku juga kagum. Dan malam nanti dia datang. Entah bagaimana caranya dia menemukan dan menangkap tukang teluh itu. Aku juga tak tahu, tapi aku percaya kepadanya. Marilah kita nantikan dan malam nanti pasti dia datang. Lalu ketika dua orang itu bercakap-cakap tak ada habisnya, yang dibicarakan adalah pengawal rahasia itu. Maka di tempat Tan Ong Ya terdengar jeritan. Malam itu, di kala bulan bersinar penuh dengan cahayanya yang buram. Seakan nyeri melihat tindak tanduk manusia sesat. Maka W. L. Langbong Chuan Ek berada di kamar kekasihnya. Hang Nyo begitu tergila-gila kepadanya hingga apapun yang disuruh dikerjakannya dengan baik, termasuk malam itu ketika dia harus memijati si kakek buruk. Dalam pandangan Hang Nyo kakek ini bukanlah seorang kakek melainkan seorang pria gagah berusia 35an tahun, cakap dan menggetarkan dan entahlah setiap dia beradu pandang maka jiwa dan perasaannya bergemuruh. Nafsu berahinya bangkit dan itulah tanda-tanda ilmu hitam, guna-guna atau mantra yang dilepas kakek ini untuk menjerat mangsanya. Dan ketika malam itu Bong Chuan Ek minta diselimuti, sehari tadi mereka puas bercinta maka kakek ini berkata agar wanita itu pun masuk ke dalam selimutnya. Asyik! Kau jangan kemana-mana, kesinilah, tinggal bersamaku di dalam selimut. Aku agak kedinginan, Hang Nyo. Entah mengapa hatiku terasa tak tenteram? Kanda merasa apa, kenapa tak tenteram? Bukankah sudah kupijiti dan sehari penuh bersenang-senang? Kalau ingin hangat dapat ku hangati, kanda. Dan aku, HMM aku, merasa kurang. Nanti dulu tidak seng kakek menepis. Tangan Hang Nyo. Wanita itu menjulurkan tangannya ke bawah pepusar dan hendak memegang-megang. Ngeri dia. Sehari sudah dikuras dan sekarang hendak diajak bercinta lagi, mana tubuhnya yang rentak itu kuat. Tentu bakal mati kering. Dan ketika Hang Nyo menarik tangannya dengan kecewa, kakek itu dipanggilnya sebagai kanda. Maka Bong Chuan Ek yang berdebar merasakan firasat tak enak sudah tengkurap dan minta dikeroki punggungnya. Apa? Benar, keroki punggungku, Hang Nyo. Aku merasa dingin. Punggungku ini berdiri bulu-bulu rambutnya. Heihe, kok lucu? Kau ini aneh sekali, kanda. Masa bulu punggung bisa berdiri, seharusnya kan? Sudahlah, aku tidak main-main. Keroki punggungku dan jangan banyak cakap. Si cantik tersentak. Dia dibentak dan tutup mulut dan tiba-tiba menangis. Air matanya meleleh namun ia tak berani mengeluarkan suaranya. Dan ketika ia bangkit dan mengeroki punggung itu, punggung si kakek benar saja dingin maka Bong Chuan Ek meramelek dan sejenak merasa tenang, nikmat. Namun tiba-tiba terdengar angin berdesir, lampu sekonyong-konyong padam. Dan ketika Hang Nyo menjerit karena si kakek melompat dan menerkam tubuhnya, kaget, maka Chuan Ek berseru kenapa lampu padam. Siapa yang mematikan? Keparat, apa ini Bong Chuan Ek tergesa menyalakan kembali. Dia melihat bahwa lampu-lampu di luar masih terang menyala-nyala, tertegun dan melihat sekeliling namun tak ada apa-apa. Dan ketika dia mengumpat dan mengutuk merasa tak nyaman. Ada sesuatu yang tak enak maka dia menyuruh Hang Nyo mengambil pakaiannya. Kakek ini telanjang bulat. Biarkan saja, aku suka begini. Tanda petik. Hush, aku merasa seram, Hang Nyo. Lampu tadi padam tiba-tiba. Tak enak kalau tidak berpakaian karena siapa tahu pangeran memanggilku secara mendadak. Terpaksa, wanita ini pun mengambilkan pakaian si kakek. Bong Chuan Ek cepat mengenakan itu dan tidur kembali, kini telentang dan dadanya yang minta dikerok. Lucu kakek ini, ia seakan orang ketakutan. Dan ketika Hang Nyo kembali bekerja dan mengerok kekasihnya, jari-jari lembut itu penuh kasih sayang mendadak berkesyur angin lagi dan lampu pun padam petruangan gelap gulita. Hang Nyo menjerit dan si kakek melompat berseru keras. Kagetnya bukan main. Ini pasti perbuatan orang, bukan angin lalu. Dan ketika ia berjungkir balik dan menyalakan lampu, kakek ini hapal tempatnya maka ia tersentak karena Hang Nyo tahu-tahu lenyap, melolong di tempat lain. Dan begitu ia melihat jendela terbuka dan kesitulah. Ia melayang maka kakek ini terkejut melihat sesosok bayangan tinggi kurus bergelantungan di atas pohon, seperti kelelawar. Bangsat, siapa kau? Kakek ini kaget dan marah. Hang Nyo berada di pelukan orang itu namun ketika ia berkelebat tiba-tiba orang itu pun bergerak. Seperti kelelawar atau burung yang terbang terbalik ia berpindah ke dahan lain, yang lebih tinggi. Dan karena Hang Nyo sudah tidak bersuara lagi karena rupanya ditotok, ia kaget dan pucat bagaimana orang itu mampu menyambar Hang Nyo yang ada di dekatnya maka Chuan Ek berjungkir balik namun orang itu pun bergerak dan naik ke dahan yang lebih tinggi lagi, disusul tapi bergerak lagi ke dahan yang paling tinggi. Dan ketika mereka tiba di puncak pohon di mana Chuan Ek mementak melepas pukulan, lawan tak mungkin naik ke atas lagi maka orang itu, yang kini tertawa aneh tiba-tiba menangkis dengan kakinya. Des dan si muka tengkorak terpelanting. Bong Chuan Ek berteriak keras. Namun saat itu lawan menyusul, balas menotoknya dan angin bercuit menyambar dahi. Bukan main cepatnya. Dan ketika Chuan Ek harus melempar tubuh bergulingan dan saat itu Hang Nyo dilepaskan, kepala wanita itu ditepuk maka lampu di luar jendela memperlihatkan wajah Bong Chuan Ek dan selir Tan Ong Ya yang selama berhari-hari ini menganggap kekasihnya sebagai laki-laki cakap tiba-tiba dibuat terpekik melihat muka tengkorak itu. Airi ih! Seruan atau pekek wanita itu mengejutkan si muka tengkorak. Hang Nyo menggigil menuding-nuding wajahnya, pucat dan ngeri dan tiba-tiba wanita itu roboh, pingsan. Dan ketika Chuan Ek tergetar karena sesuatu rupanya terjadi, pandang matahang nimak penuh jijik dan ngeri maka sadarlah kakek ini bahwa tepukan lawan di atas kepala wanita itu membuyarkan pengaruh ilmu hitamnya. Terkutuk, Jahanam keparat. Siapa kau dan buka topengmu? Chuan Ek menerjang besar, sudah meloncat bangun dan lawan ternyata menyembunyikan wajah di balik topeng karet. Sepintas mukanya juga seperti setan namun Chuan Ek tahu bahwa lawan menyembunyikan wajah lama bentak dan menerjang namun lawan berkelit ke kiri. Dan ketika ia agak terputar oleh ayunan tubuhnya sendiri, orang itu tertawa dingin maka keluarlah kata-katanya penuh ancaman. Hektometer, ini kiranya tikus busuk yang meneluh wantai suma. Pantas, kiranya serigala ke buahubong Chuan Ek. Hektometer, kau akan ku bawa dan ku tangkap menghadap wuan suma, Chuan Ek. Akui perbuatanmu atau nanti ku bunuh. Kakek ini berteriaklah menyerang dan menerjang lagi namun lawan menangkis dan ia terpental, diserang dan ditangkis lagi dan ia terbanting. Dan ketika tujuh kali ia terlempar dan bergulingan menjauh, kata-kata atawan jaman lawannya itu membuat ia gentar maka dipanggilnya temannya di dalam. Yao Seng, ada penjahat. Keluarlah tolong. Namun orang itu tertawa dinginlah berkelebat dan si muka tengkorak terpekek karena dari dua jari lawan tiba-tiba menyambar kilatan api menuju matanya, dialak namun api itu turun ke bawah, tepat mengenai leharnya. Dan ketika ia terbanting dan tercekik suaranya, tak mampu memanggil Yao Seng maka orang itu menendang dan tepat bayangan Yao Seng berkelebat dari dalam gedung si muka tengkorak pun sudah disambar. Hektometer, aku hanya perlu kau, bukan orang lain. Mari menghadap wuan tay suma dan pertanggung jawabkan perbuatanmu. Kaget dan ngerilah si muka tengkorak inilah tak dapat berbuat apa-apa begitu roboh DL tangan lawan. Urat gagunya tertotok, jalan darah di pundak dan punggungnya juga tertotok. Dan karena ia tak dapat berteriak ataupun merontah maka orang itu membawanya pergi sementara Yao Seng terkejut dan berteriak. Melihat orang ini, yang berkelebat dan keluar pagar. Hei, siapa kau? Berhenti. Namun lawan menghilang cepat. Baga iblis ditelan angin orang itu lenyap, Yao Seng sudah berjungkir balik dan mengenjot tubuhnya namun lawan yang dikejar tak tampak lagi batang hidungnya. Dan karena ia tak mendengar lagi teriakan cuan ek, temannya itu sudah roboh dan tertotok di tangan lawan maka Yao Seng kembali dan melaportan ongnya. Orang itu tentu saja bukan lain adalah HW Esin Buan Tiongpek. Selaka, ada sesuatu, begitu Yao Seng melapor. Cuan ek diculik dan direbohkan seseorang, pangeran. Hamba tak tahu siapa dia tapi bagaimana menurut paduka. Diculik? Dirobohkan seseorang benar, dan hamba tak tahu siapa dia. Pangeran. Yang jelas tentu seorang lihai kapan terjadinya. Tanda petik. Baru saja. Hamba mengejar namun orang itu sudah terlalu jauh. Cuan ek baru memanggil hamba setelah dia roboh. Goblok, kenapa dam saja? Tapi bukankah dia tadi bersama Hang Niu? Benar, dan Hang Niu pingsan di dekat jendela. Barangkali paduka dapat bertanya apa dan bagaimana mula-mula peristiwa itu terjadi Yao Seng, yang berkelebat dan mengambil Hong Nima lalu menyadarkan wanita itu. Tapi begitu sadar Hong Nima malah menjerit. Histeris, berteriak-teriak. Tidak, tidak. Jangan serahkan hamba kepada si muka tengkorak itu, ongnya. Jangan berikan hamba kepadanya. Hamba lebih baik melayani paduka. Atau hamba mati, aduh. Yao Seng mencengkeram pundaknya, terkejut dan mementak wanita itu agar diam dan tanongnya membelalakan mata. Dia kaget bagaimana Hang Niu tiba-tiba bicara seperti itu. Cuan ek tidak lagi dianggapnya sebagai laki-laki cakap melainkan seorang bermuka tengkorak. Berarti pengaruh guna-guna telah lenyap dan tentu saja pangeran itu tertegun. Namun ketika dia berseru agar wanita itu tenang, Cuan ek tak ada di situ maka pangeran ini bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak usah takut, tak usah gelisah. Cuan ek tak ada di sini dan justru ia ditangkap musuh. Ceritakan apa yang terjadi dan bagaimana tiba-tiba musuh itu datang, Hang Niu. Kau tak akan bersamanya lagi karena akan bersamaku. Hamba-hamba tak tahu. Kamar waktu. Itu tiba-tiba padam dan dua kali angin berkesur tajam. Kau melihat laki-laki itu? Tidak. Mukanya tertutup topeng, ong, ya. Tapi jauh lebih baik daripada si muka tengkorak itu. Hamba disambarnya dan tahu-tahu sudah dibawa keluar kamar. Hektometer, dan bagaimana dengan Cuan ek ia mengejar, sejenak berlompat. Lompatan di atas pohon. Tapi ketika dua kali ia ditangkis dan terpelanting ke bawah maka hamba dilempar dan saat itulah hamba melihat siapa sesungguhnya si muka tengkorak itu. Paduka kejam memberikan hamba kepada seorang buruk rupa, tua bangka lagi. Hang Nimar menangis dan menyalahkan tan ong ya, mengguguk dan terseduh-seduh lagi dan selanjutnya wanita itu berkata bahwa ia tak tahu apa-apa lagi setelah dia pingsan. Wajah Cuan ek terlalu mengerikannya. Berulang-ulang wanita ini menyesali tan ong ya. Tapi ketika tan ong ya terbelalak dan merah mukanya, hatinya tiba-tiba juga menjadi tak enak maka dia membentak menyuruh wanita itu masuk ke kamar. Cukup, baiklah. Tak usah menyalah-nyalahkan aku karena kau sendiri yang suka kepada kakek itu lalu memandang pembantunya bertanya bagaimana baiknya maka Yau Seng justru menyerahkan itu kepada tuannya. Hamba justru menunggu perintah. Apa yang harus hamba lakukan dan bagaimana sekarang? Baik, kalau begitu cari Jahanam itu Yau Seng. Kalau perlu, kerahkan pengawal. Tapi hati-hati, aku khawatir orang itu adalah suruhan Wan Suma. Tapi dia di tempat Tio Tai Jin. Cari saja ke sana. Kalau perlu, bunuh Wan Suma. Laki-laki ini mengangguk. Dia sekarang dapat bekerja setelah ada perintah ini. Maka bergerak dan keluar dari tempat itu Yau Seng pun mencari beberapa pengawal yang cukup berkepandayan, mereka adalah pembantu-pembantunya. Dan begitu bergerak dan menuju gedung Tio Tai Jin, tentu saja secara diam-diam maka di gedung itu Bong Chuan Ek sedang dikompres. Waktu itu, berkelebat meninggalkan tempatan Ong Ya langsung saja malaikat api Buan Tiong Pek ini menuju tempat Tio Tai Jin. Dia telah mendapat gambar dari Tio Tai Jin tentang wajah si tukang teluh, tertegun dan langsung saja tahu bahwa itulah W.R. Lang Bong Chuan Ek. Selama beberapa hari ini tentu saja dia sudah mendengar kabar tentang sakitnya Wan Tai Suma itu, acuh karena dia adalah pengawal pribadi Kaisar bukannya pengawal atau pembantuan Tai Suma itu. Dan karena dia juga termasuk pengawal rahasia, tak boleh dia muncul atau memperlihatkan diri kepada sembarang orang maka tokoh ini cuek saja dan tidak peduli. Dan baru setelah Ong Ya menghadap Kaisar dan minta tolong maka dia melaksanakan perintah tapi Kaisar disimpannya dulu dibalik ilmu saktinya seperti selimut sihir itu. Dan kini dia telah menangkap si biang penyakit. Dengan mudah dia meninggalkan Yau Seng, dan Chuan Ek yang berada di bawah totokannya tak mungkin bisa melepaskan diri. Dan tepat malam itu dia menemui Yau Ong Ya maka Seng Pangeran tertegun melihat yang dibawa pengawal rahasia Kaisar ini. Ah, tepat janji. Hebat. Kau datang setelah tak sabar kami menunggu-nunggu, Buan Enghiong, orang gagah Buan. Bagus sekali kau membawa tawananmu. Apakah ini tukang teluhnya? HW Esin Buan Tiong P. mengangguk. Dia telah melepas topeng karetnya dan Seng tawanan dibanting. Chuan Ek dibuka totokan lurat gagunya dan si muka tengkorak itu terbelalak memandang tiga orang di situ, terutama HW Esin. Si malaikat api yang ingin dikenal. Sudah sejak tadi ia ingin tahu siapa lawannya ini tapi baru sekarang dia tahu. Pengawal rahasia itu telah membuka wajahnya. Dan begitu ia tahu dan terpekik maka WL Langbong Chuan Ek berteriak tertahan. HW Esin. Laki-laki itu tersenyum dinginlah tidak memandang sebelah metu dan si tukang teluh seakan terbang semangatnya. Pantas ya roboh, kiranya lawannya adalah malaikat api, seorang amat sakti yang sudah puluhan tahun tak terdengar lagi namanya, kiranya bersembunyi di istana. Chuan Ek masih tak tahu bahwa lawannya itu adalah pelindung pribadi Kaisar. Dan karena di situ ia berhadapan pula dengan Wan Taesuma yang bersinar-sinar memandangnya, marah dan mengis. Maka laki-laki ini tiba-tiba menggigil dan menangis. Ampun, aku, aku tak tahu kau di sini, Buan Enghiong. Ampunkan aku dan jangan dibunuh. Hektometer, terserah Wan Taesuma. Kau telah membuat tonar dan sepatutnya dihukum. Aku hanya orang suruhan, aku bukan pelaku utama. Tanda petik. Bagus Yoong Ya membentak dan memasuki percakapan, orang sudah mulai mengaku sendiri. Ini yang kami minta titik manusia busuk. Tapi siapakahkah sebenarnya dan dari mana? Ini Hei Ei Loong Bong Cuan Ek Lakutu busuk yang berdiam di hutan bangkai. Serigala Kelabu. Aku pernah mendengar namamu, tapi tak sangka bahwa kau menyiksa adikku Wan Taesuma sampai begitu. Hektometer, kau keji dan jahat sekali, orang si Bong. Katakan siapa yang menyuruhmu kalau ingin hidup. Atau nanti Buan Enghiong ku suruh menyiksamu sebelum dibunuh. Yoong Ya terkejut dan mendengar kata-kata si malaikat api tadi, marah dan mementak laki-laki ini dan Bong Cuan Ek ternyata menggigil hebat. Adanya lawan tangguh di situ membuat si muka tengkorak ini gentar langeri dan pucat. Maka ketika ditanya dan ia tak akan dibunuh, kalau mengaku maka kontan saja ia menjawab. Hamba disuruh Tan Ong Ya, hamba hanya suruhan. Harap paduka ampunkan hamba karena sekarang hamba telah mengaku. Wan Taesuma dan Yoong Ya terkejut, terutama Wan Suma itu. Karena meskipun ia sudah menduga dan kakaknya juga berkata begitu namun tak urung ia pucat dan berseru tertahan, mundur dan terhuyung memegangi kursi dan tampak betapa wajah menteri pertama ini berubah-ubah ia terbelalak dan batuk-batuk, menggeram. Tapi ketika ia sadar dan marah, matanya berkilat penuh api maka Wan Taesuma itu membentak dan maju mencengkeram. Hwe Esin Buan Tiongpek tiba-tiba berkelebat menghilang. Orang Sibong, kau tak melempar fitnah atau kata-kata busuk di sini? Kau beraniku adu dengan kakakku? Silahkan asal hamba mendapat kebebasan tentu hamba berani diadu, Wan Suma, kenapa tidak? Kakak Paduka itulah yang mencari dan menyuruh hamba membunuh Paduka. Wan Taesuma melepaskan cengkeramannya. Dia menggigil dan berkerot-kerot dan sekarang percayalah dia bahwa kakaknya itulah yang hendak membunuhnya. Ini tentu gara-gara kedudukan Taesuma itu. Betapa kejinya. Namun ketika ia gemeretuk dan tinggal membawa bong Cuan Ek ini menghadap kakaknya, diadu, maka saat itulah berkelebat beberapa bayangan dan Yao Seng muncul, mengenakan kedok. Cuan Ek, kau penghianat. Si muka tengkorak terkejut. Ia tiba-tiba heran tak melihat malaikat api di situ. Namun begitu ia mengenal suara temannya dan saat itu ia masih tertotok, Hanya urat gagunya saja yang dibuka maka serangan Yao Seng ini amat mengejutkan. Dan saat itu enam bayangan lain juga bermunculan dan menyerangnya. Hei! Wan Taesuma dan Yoong ya terkejut. Mereka adalah pembesar-pembesar tinggi dan Masuknya orang-orang ini sungguh membuat kaget. Heran dan terkejutlah mereka kenapa para penjaga di luar tak mengetahui. Lebih heran dan kaget lagi karena baru sekaranglah mereka tahu bahwa Awe Esin Buan Tiong Pek pun tak ada di situ. Tapi ketika mereka mundur dan siap berlindung di balik ginding, mungkin saja giliran mereka tiba mendadak berkesyurangin dingin dan malaikat api itu muncul dengan topeng karetnya. Yao Seng, kawan jeng buduk tak tahu. Malu. Yao Seng terkejut. Saat itu dia sudah menghantam kepala temannya ini karena tak mau cuan ek membuka rahasia di depan tanongnya. Si muka tengkorak itu dalam keadaan tertotok dan mudah baginya membunuh. Dan karena enam temannya yang lain juga menyusul dan kematian si muka tengkorak ini tak mungkin dihindari, Yao Seng telah mendengar percakapan itu dan itulah sebabnya malaikat api menghilang, datang dan muncul lagi dengan wajah yang lain maka suara dingin disertai angin. Dingin itu membuat Yao Seng terkejut. Pukulannya menyambar kepala cuan ek namun saat itu juga tertahan di udara. Dan ketika ia terpekek karena pukulannya membalik begitu cepatnya maka saat itu enam yang lain juga menjerit dan terpelanting tak karuan karena senjata-senjata mereka mental dan tertolak oleh hawa pukulan dingin ini. Plak-plak des. Enam orang itu roboh pingsan. Mereka juga mengenakan kedok-kedok hitam dan tinggal Yao Seng yang membanting tubuh bergulingan ini. Di situ telah berdiri bertopeng karet itu, laki-laki yang kiranya menangkap cuan ek dan kini muncul kembali, padahal tadi tak ada. Dan karena Yao Seng tak mengenal siapa lawannya ini dan robohnya enam kawannya justru membuat dia marah, dia dan kawan-kawannya bakal ketahuan maka laki-laki itu melompat bangun dan begitu ia melengking maka tujuh pisaunya menyambar terbang. HMM dengus atau seruan buan tiongpek ini membelalakan Yao Seng. Lawan. Tidak mengelak namun meniup. Tapi begitu pisau-pisaunya runtuh maka laki-laki ini terkejut dan mencabut gelang-gelang besinya, sama seperti mendiang suhengnya dulu. Manusia siluman, siapa kau? Malaikat api buan tiongpek tertawa dingin. Sekarang ia mundur selangkah dan ketika gelang besi lewat di atas kepala tiba-tiba kakinya menendang. Yao Seng terkejut dan mengangkat lututnya pula, menangkis. Tapi ketika ia terbanting dan menjerit keras, kesakitan, maka lawan menudingkan telunjuknya dan dua sinar api menyambar dahinya, cepat. Kret. Yao Seng terjengkang dan tak dapat bangkit berdiri. Ia berteriak dan gelang besi pun lepas. HW Esin berkelebat dan menghadiahinya lagi dengan totokan di belakang telinga. Dan ketika Yao Seng mengeluh dan tidak dapat bergerak lagi, sama seperti Cuan Ek maka tutup mukanya direnggut dan tertegunlah Yo Ong Ya maupun Wan Tai Suma melihat siapa laki-laki. Ini, yang bukan lain adalah pembantu pangeran Tan. Nah, lihat, Wan Suma. Bukti apa lagi yang harus dipegang kalau sudah begini. Menteri Wan itu terbelalak. Mukanya merah terbakar dan seketika ia menjadi marah sekali. Dari kejadian ini taulah dia bahwa kakaknya hendak menyuruh bunuh Bong Cuan Ek, jadi akan menghilangkan jejak. Tapi ketika Yao Seng malah roboh dan bukti-bukti dirasa cukup maka enam yang pingsan dibuka tutup mukanya pula dan mereka adalah juga pembantu-pembantu kakaknya. Keji, tak berperi kemanusiaan. Panggil Tan Ong Ya dan sekarang juga kutanya dia. Nanti dulu, Tio Tai Jeng tiba-tiba muncul, kini kepala agama itu campur tangan lagi. Urusan begini sebaiknya diputuskan dihadapan Sri Baginda, Wan Suma. Biarlah Sri Baginda yang memanggilnya dan tentu dia tak berkutik. Serahkan urusan ini kepada Baginda biar diputuskan di sana saja. Secara tertutup Wan Suma tertegunlah sadar dan ingat itu dan Ditekannya kemarahannya kuat-kuat. Kalau menurutkan emosi mau rasanya ia melabrak dan mencabik-cabik kakaknya itu. Terlalu keji kakaknya itu. Tapi menyadari urusan ini tak boleh lepas dari Kaisar, mereka semua adalah kerabat istana Makawan Suma mengangguk dan segera menghadap Sri Baginda. Yao Seng dan semua tawanan diri bawah. Delapan orang ini mengejutkan Kaisar yang sedang bercengkerama, selir-selir diusir dan duduklah Sri Baginda mendengar laporan Wan Tai Suma. Dan karena Tio Tai Jeng juga mengantar dan kepala agama itu tampak muram, Kaisar berdetak maka terbelalak serta merahlah wajah Kaisar mendengar semuanya ini. Dan atas perintah Kaisar maka malam itu juga Tan Ongya dipanggil. Bawa dia ke sini. Cepat! Katakan bahwa aku yang memanggilnya sendiri tapi sembunyikan dulu semua saksi-saksi ini. Tan Ongya terkejut. Malam itu dia dipanggil dan utusan Kaisar datang menghadap. Dua jam ini dia mondar-mandir di kamar dan menanti datangnya Yao Seng. Dan ketika yang datang bukanlah pembantunya melainkan utusan Kaisar, jantungnya seakan terlompat maka dinginlah wajah Seng Pangeran mendengar panggilan itu. Darah tiba-tiba serasa beku. Paduka diminta datang menghadap sekarang juga. Sri Baginda menunggu di ruang dalam. Hati Tan Ongya berdebur sesuatu yang tidak enak mengganggunya. Dia merasa akan menghadapi bahaya. Namun karena orang-orang kepercayaannya tak ada di situ, mau tak mau ia hanya membawa pengawal-pengawal biasa saja maka di ruang dalam ia sudah ditunggu Kaisar dan juga Wantai Suma, adiknya. Semua marah.